Oke kita coba teman-teman senter besarnya dan inilah dia hasilnya, wih sangat terang sekali kan? Assalamualaikum teman-teman kreatif, jumpa kembali bersama saya di channel Haris Ups Oke di kesempatan kali ini kita akan membuat senter paling besar di dunia, pokoknya akan sangat keren dan sangat bermanfaat juga Oke untuk bahan-bahannya, lampu led yang berwarna putih, ini saya ambil dari bekas senter yang sudah rusak Tapi lampu lednya masih bisa berfungsi, berikutnya tidak lupa satu saklar on off supaya nanti bisa menghidupkan dan mematikan Nah untuk tegangannya saya menggunakan baterai bekas HP seperti ini, bisa teman-teman lihat ini bertegangan 3,8V Oke untuk berikutnya, siapkan satu kardus bekas, kardus ini akan dipungsikan sebagai alas untuk merakit lampu senter besar Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita akan membuat kardus ini menjadi bulat, kita akan menggarisnya dengan piring saja teman-teman Oke kita garis dulu menggunakan sepidol Sebelumnya jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah ini sudah terlihat ya teman-teman menjadi bulat seperti ini Terus kita potong Oke ini sudah saya potong menjadi seperti ini Oke ini sudah mantap Oke selanjutnya kita akan melubangi untuk masuk saklar ini teman-teman Oke kita akan melubanginya saja dengan gunting Kira-kira saja ya teman-teman, yang penting bisa masuk saklarnya Oke kita coba Nah ini sudah bisa masuk teman-teman, oke ini sudah mantap Kita akan melubangi lagi di sini Sedikit saja teman-teman, ini fungsinya untuk memasukkan kabel Oke kita akan pasang baterainya Ini sudah saya kasih kabel positif dan negatifnya Nah untuk yang positifnya kita akan solderkan ke saklar kaki yang tengah-tengah ini teman-teman Oke ini sudah selesai, tinggal kita masukkan saja kabelnya ke lubang yang tadi kita buat Supaya tidak lepas kita akan lem saja baterainya Kita tempelin saja seperti ini Ya ini sudah selesai teman-teman Hasilnya akan seperti ini Tinggal kita pasang lampu lightnya saja teman-teman Kita lihat dulu kutub positif dan negatifnya teman-teman Nah ini positifnya, kita solder yang kabel dari saklar Jangan lupa yang negatifnya kita solderkan juga Oke ini sudah selesai, kita masukkan ke bawah kabelnya supaya lebih rapi Terus kita patenkan dengan menggunakan lem saja Posisikan di tengah-tengah teman-teman Kita tunggu kering Oke ini sudah selesai teman-teman Kita coba dulu apakah lampu lightnya menyala Nah ini sudah menyala ya teman-teman Sebetulnya ini sangat terang ya teman-teman Kalau di tempat yang gelap Oke kita akan rakit untuk pegangannya Saya langsung kepikiran menggunakan seeng dangdang seperti ini Atau panci dangdang Kita uji coba saja menjadi pegangannya Untuk perekatnya kita menggunakan isolasi saja teman-teman Supaya tidak lepas di saat kita menggunakannya Oke saya rapikan dulu Oke ini sudah mantap Saatnya kita coba Ini sudah jadi langsung saja kita nyalakan Oke saya akan matikan lampu utama Dan inilah dia hasilnya teman-teman Wiss Sangat terang kali kan Meskipun bikinnya sederhana Namun hasilnya akan sangat lumayan terang teman-teman Mantap Oke mungkin segini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton